Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Seperti yang kita ketahui, bisnis retail sekarang sedang lesu. Kita bisa melihat beberapa contoh seperti penutupan, supermarket giant, dan yang lainnya. Bukan hanya bisnis retail, tetapi bisnis lainnya juga terkena dampak dari perang dagang. Di lain pihak, emas atau gold meningkat cukup signifikan di tahun ini. Perang dagang mengakibatkan ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu mengakibatkan investor memilih untuk memegang emas. Makanya banyak demand di emas atau gold. Naiknya harga emas atau gold ini membuktikan bahwa demand untuk gold atau emas mulai meningkat. Kalau kita melihat grafik dari tahun 1970 sampai tahun 2015, kita bisa melihat peningkatan harga emas. Terlihat jelas, fluktuasi emas, terutama di tahun 1979, di mana terjadinya tension oil price, dan juga di tahun 2008, di mana terjadinya krisis dunia global. Dan saat ini, emas juga merupakan hot commodity di tahun 2019. Ketika terjadi resesi, maka local currency akan cenderung melemah, dan emas akan cenderung meningkat. Bagi kalian yang ingin mengambil kesempatan ini untuk membeli emas atau gold, kalian bisa membeli melalui platform eToro. Link berada di kolom deskripsi. Namun demikian, jika kalian ingin investasi di saham perusahaan, di video kali ini saya akan membahas metode yang sudah teruji ratusan tahun, bagaimana kalian bisa investasi dengan strategi yang betul, dan bagaimana kalian bisa mendapatkan passive income dengan menggunakan model yang kecil. Spesial video ini, saya akan menjawab pertanyaan kalian, di mana kalian menanyakan bagaimana jika model kecil, bagaimana untuk berinvestasi. Hanya dengan 3 juta, kalian sudah bisa berinvestasi atau membeli saham-saham internasional seperti Google, Apple, Facebook, ataupun Starbucks. Kalian bisa membeli di platform eToro. Membeli saham artinya kalian mempunyai sebagian kepemilikan atau ownership dari company itu, misalnya kalian membeli saham Apple. Di video ini, saya akan memberitahu Anda kenapa menabung saham itu sangatlah penting. Metode ini sudah terbukti berhasil selama ratusan tahun. Menurut data, jika kalian investasikan 10.000 dolar di S&P 500 selama 15 tahun, dari tahun 2003 ke tahun 2018, maka kalian akan mendapatkan return atau bunga sebanyak 7% setiap tahunnya. Dan ini sudah melewati resesi dunia global yaitu Lehman Brothers dan juga Brexit. Jadi bayangkan, walaupun terjadinya big rise, kalian tetap mendapatkan 7% per tahunnya. Nah, itu adalah data 15 tahun. Bagaimana dengan data 35 tahun, jika kalian investasikan 10.000 dolar di S&P 500 selama 35 tahun, kalian akan mendapatkan return sebanyak 1.532%. Apalagi yang kalian tunggu, investasikan sekarang, mulailah menabung saham. Tekan link di kolom deskripsi untuk memulai membeli saham. Kalian bisa menggunakan strategi ini, invest jangka panjang atau long term selama 15 sampai 35 tahun. Setelah 15 tahun, kalian bisa menikmati hasil yang kalian investasikan. Misalnya, kalian ingin membeli saham Amazon dengan menggunakan platform eToro. Kalian bisa membeli sebagian saham yaitu 100 dolar, tidak harus membeli dengan 1.762. Misalnya, saya membeli 500 dolar, kalian bisa menggunakan leverage 5 kali, 1 kali, atau 2 kali. Saya secara personal mencoba trading di platform ini. Dan ini adalah platform yang sangat bagus untuk beginner. Strategi lain adalah kalian bisa melakukan copy trading. Platform ini menyediakan copy trading di mana kalian bisa duplikasi trading yang dilakukan oleh profesional. Yang saya suka dengan platform ini adalah platform ini sangat transparan. Kalian bisa memfilter berdasarkan nationality dan kalian bisa mencek trading history yang dilakukan oleh trader itu. Kalian bisa mencek bagaimana status performance di tahun ini. Dan juga yang saya suka dari platform eToro, kalian bisa mencek status di tahun-tahun sebelumnya. Lalu kalian juga bisa mengecek nilai resiko dari si trader yang kalian pilih. Misalnya, kalian ingin memilih resiko yang rendah. Lalu kalian juga bisa melihat berapa banyak orang yang meng-copy trader ini dan juga berapa banyak aset yang dimanage oleh trader ini. Jadi platform ini sangat bagus karena kalian bisa mencek semua trading history. Dan platform ini menyediakan transparansi. Jika kalian sudah memilih trader, maka langkah selanjutnya adalah tinggal meng-copy. Minimal dana untuk copy people itu adalah 200 dolar. Kalian juga bisa mengatur stop loss di sini. Jika value di bawah 60% atau 120 dolar, maka trading akan stop. Saya highly recommend copy people apalagi untuk kalian yang pemula. Kalian bisa menduplikasi trader yang expert atau bermain full-time di platform ini. Untuk meng-copy, tinggal tekan tombol copy. Realitas copy trade atau duplikasi trading sangat bagus untuk beginner. Dimana kalian bisa mendapatkan passive income walaupun kalian tidak terlibat secara aktif. Tapi kalian mendapatkan return secara aktif dan dimanage oleh profesional. Ayo tunggu apa lagi, segera register sekarang juga. Link berada di kolom deskripsi. Tuliskan opini kalian di kolom komen, strategi mana yang cocok untuk kalian. Apakah kalian buy and hold untuk long term? Atau kalian lebih cocok dengan strategi copy trade atau duplikasi trader yang profesional? Tuliskan di kolom komen. Nah, jika kalian suka dengan konten yang saya bagikan dan kalian menemukan video ini bermanfaat, video ini gratis untuk kalian. Pastikan kalian tekan tombol like-nya, karena untuk membuat video ini membutuhkan waktu dan juga research. Jadi pastikan kalian tekan tombol like-nya. Terima kasih telah menonton!